Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-maba'ad InsyaAllah ikhwan dan akhwat yang dimulia dengan Allah SWT Kita akan melanjutkan kajian kita di malam hari ini Masyidi Al-Muqaddimatul Jazayyah Kita lihat kitabnya Suara aman suara jelas Jelas Alhamdulillah Sekarang tentang lam sudah ya Lam sudah Bod dan rho Sudah belum Sudah ya Kemudian Hukum nun sukun dan tanwin ini belum ya Nun sukun dan tanwin Belum Kita masuk ke hukum nun sukun dan tanwin InsyaAllah Jadi judul-judul yang ada dalam Mangzumah Muqaddimah ini Ditulis Disimpan oleh para syurrah Para pensyarah Jadi para pensyarah memberikan judul-judul Sehingga setiap pensyarah kadang-kadang Tidak sama persis ya judulnya Tetapi kurang lebih begitu Nikat Jadi bayanan nazimu Nazim menjelaskan Ini kitab ini Saya bertemu dengan Murid dari penulisnya Syekh Sa'id Abdullah Al-Kathiri Beliau memberikan ijazah kitabnya Kemudian beliau juga Saya minta izin untuk menerjemahkan kitabnya Terus beliau bilang InsyaAllah kalau sudah diterjemahkan Saya akan bawa ke putranya penulis Karena penulis sudah wafat Putranya penulis guru beliau sendiri Jadi Mbak akan memberikan Apa namanya Kata pengantar Kata pengantar Mungkin juga tanda tangan Mudah-mudahan Dimudahkan oleh Allah SWT Amin Amin Bayanan nazimu Nazim menjelaskan Rahmatullah Bahwasanya Linnunisakinati Wattanwin Arba'atu ahka'am Jadi untuk Nunsukun dan panwin Ada empat hukum Iyal idhaharu wal idhom Walqalbu wal ikhfa' Idhahar Idhom Iqlad Kemudian ikhfa' Annunisakinati Sedangkan Nunsakinah Nunsakinah Adalah Apa yang disebut Dengan Nunsukun Adalah Annunul latila Harokata lah Jadi Nun yang tidak ada Harokat Jadi Sukun itu Sukun itu bukan Harokat Harokat itu Domah Fathah Keserah Sukun itu Ya Sukun Jadi bukan Harokat Sukun Jadi Pengistilahan yang lebih tepat Sukun itu ya Sukun Kalau Harokat Ya Harokat Sukun itu Nun yang tidak ada Harokat Seperti Nun pada kata Man An Itu namanya Nun Sedangkan Tanwin Kuwa Iyalah Ja'lu Nunisakinatin Za'idatir Ja'lu Nunin Sakinatin Za'idatir Menjadikan Nun Sukun Yang sifatnya itu Tambahan Talhaku Dia itu masuk Akhiral ismi Kepada Akhir isim Jadi Tidak akan ada Nun Tidak akan ada Fi'il yang Tanwin Tidak akan ada Fi'il yang Tanwin Jadi Hanya ada pada isim Lafzhan Nun Sukun tersebut Lafzhan Secara lafaz Secara pengucapan Kita Bun Pengucapan Lakhapan Tidak secara Penulisan Ya silahkan Tidak apa-apa Buat sedih Silahkan Penulisannya itu Tidak ada Nun Sukunnya Diganti dengan Fathatain Dematain Kasrotain Berarti Dia itu Diucapkan Tapi Tidak ditulis Contoh Wahim Wahiman Wahimin Itu namanya Tanwin Jadi Tanwin itu Nun Sukun Yang masuk Ke akhir Isim Dia itu Terucap Tapi tidak Tertulis Gitu Gitu Ya Ya Nah Sukunnya Za'idah Kalau Tanwin Nah sekarang Hukum Idhar Halqi Ini sudah Mahfum Tapi Pasti ada Catatan-catatan Yang bagus Yang penting Untuk kita Kita ketahui Idhar Halqi Itu Ma'nahu Lugatan Albayan Jadi Idhar Secara bahasa Itu Albayan Jelas Secara istilah Adalah Ikhrajun Nun Sakinati Wat Tanwini Mengeluarkan Nun Sukun Dan Tanwin Min Makhrajihak Dari Makhrajnya Ya Min Gairi Ziyadatin Filgunnah Dengan Tanpa Ada Tambahan Guna Jadi Nun Mengeluarkan Lidah Makhrajnya Ujung Lidah Ini Ketemu Dengan Langit-langit Apa Namanya Gusi Belakang Nah 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 Disitu Dia dikeluarkan Makhrajnya Murni N Nun Murni Dengan Tanpa Ada Tambahan Guna Huruf 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 Idhar Adalah Ahruful Halaki Sittah Huruf Halak Yang Enam Hamzah Ha Ain Ha Gain Kha Fa Iza Atta Bila Datang Ba'dan Nun Sakinati Awit Tanwini Setelah Nun Sukun Atau Tanwin Apa Yang Datang Harpun Binal Ahrufi Sabiqah Huruf Huruf Dari huruf Huruf Yang Sebelumnya Itu Yang Di Atas Itu Hamzah Ha Ain Ha W Ha Gitu Fa'in Nannu Nasakinata Awitanwin Maka Nun Sukun Atau Tanwin Nya Itu Di Idharkan Idhar Ini Dalam Martabat Gunnah Itu Levelnya Level Tiga Gunnah Nakis Surah Jadi Level Yang Pertama Yang Paling Kuat Adalah Nun Tashdid Bim Tashdid Inna Allaha Wa Malaikata Amma Yata Sa'al Nun Tashdid Bim Tashdid Itu Gunnah Paling Kuat Yang Kedua Adalah Nunt Tashdid Kedua Kedua Adalah Ikhfa Antum Asyaddu Khalqan Amissama Misalnya In Kuntum Ta'lamu An Qadah Zahrat Intaliku Itu Level Kedua Level Ketiga Itu Idhark An Amta Misalnya In Hua Dan Seterusnya Nah Dia dibaca Dengan Jelas Dan Tidak Dikoh Tidak 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 Definisinya Itu Tidak Mendalam Petahrir Tidak 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 Tepat Kalau Kita Bilang Namanya Idhark Itu Definisinya Adalah Mengeluarkan Setiap Huruf Dari Makhraj Mengeluarkan Setiap Huruf Nun Itu Dari Makhraj Nun Dan Huruf-huruf Idhark Dari Makhraj Dengan Tanpa Gunna Ya Itu Tidak Tepat Katanya Kenapa Karena Nun Itu Sendiri Sudah Pasti Gunna Jadi Beliau Memberikan Kritik Atas Ta'rif Yang Dilakukan Oleh Sebagian Ulama Tentang Idhark Ya Jadi Kalau Kita Ngasih Tambahan Pada Ta'rif Dengan Tanpa Gunna Berarti Nun Itu Berarti Hilang Gunna Padahal Nun Sudah Alamiah Itu Harus Ada Masuk Ke Hidup Jadi Definisinya Itu Mengeluarkan Huruf-huruf Idhark Bimakhraj Dengan Tanpa Tambahan Gunna Bukan Dengan Tanpa Gunna Dengan Tanpa Tambahan Gunna Jadi Ada Gunna Tapi Tidak Ditambah Jadi Dua Harkat Itu Enggak Seperti Kenapa Bisa Dibaca Idhark Jauh Jarak Antara Nun Betul Karena Jauh Antara Makhraj Nun Yang Di Ujung Lidah Dengan Huruf-huruf Halak Yang Ada Di Tenggorok Maka Dibaca Dengan Idhark Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Idhubom Idhubom Itu Secara Bahasa Idhal Memasukkan Maksudnya Dalam Ungkapan Orang Arab Adhubom Tusaifah Fi Gimdihi Aku Masukkan Sarung Eh Aku Masukkan Pedang Ke Sarung Maksudnya Adhal Itu Yang Maksud Disini Adalah Memasukkan Nun Sukun Ya Dalam Kepada Huruf Yang Berharokat Dengan Sekira Keduanya Itu Menjadi Satu Huruf Harfan Wahidat Sinun Dimasukkan Ke huruf Setelahnya Kemudian Menjadi Satu Huruf Usad Dadan Ditasdidkan Yartafi'u Anhu Lisan Irtifa'atan Wahidah Jadi Sekali Lisan Itu Sekali Menggerakkan Jadi Tidak Pindah Mahraj Sekali Mengucapkan Mengucapkan Pada Huruf Yang Kedua Jadi Si N Itu Sudah Tidak Di Apa Tidak Di Harkad Ada Juga Yang Mentarif Dengan Tarif Yang Lain Itu Adalah Mengucapkan Dua Huruf Mengucapkan Satu Mengucapkan Dua Huruf Itu Dengan Satu Huruf Seperti Apa Kethani Musyaddadat Harkan Kethani Musyaddadat Jadi Dua Huruf Itu Satu Huruf Seperti Huruf Yang Kedua Dan Itu Berkasti Huruf Itu Dikumpulkan Dalam Yarmuluna 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 Bagiannya Nanti Ada Gunnah Dan Bilagunah Idgom Bigunah Idgom Yang Ada Gunah Idgom Bigunah Kalau Idgom Secara Keseluruhan Dikumpulkan Dalam Yarmuluna Kalau Bigunah Dikumpulkan Dalam Ungkapan Yuminu Adapun Yanmu Boleh Nanti Kalau Ketemu Nun Nun Atau Tanwin Ketemu Nun Lagi Huruf Idgom Digunah Maka Idgom Namanya Idgom Kamil Jadi Benar-benar Pindah Ke Huruf Yang Kedua Ataupun Kalau Mim Juga Idgom Kamil Benar-benar Pindah Kuruf Yang Kedua Kuruf Mim Coba Kita Lihat Disini May May Ya'mal Mewal Min Nirmah Mim Maha Kalau Kalau Ini Ketemu Ya May Ya'mal May Ya'mal Itu Masih Ada Apa Namanya Masih Ada Sifat Nun May Ya'mal Mewal Jadi Sifat Nun Itu Kan Guna Sedangkan Sifat Ya Itu Tidak Guna Nun Dimasukkan Ke Huruf Ya Dia Tidak Hilang Sifat Gunahnya Nun Jadi Masih Ada Sisa Jadi Tidak May Kalau May Ditutup Hidup May Itu Gunahnya Hilang Itu Berarti Tidak Tepat Jadi Harusnya Masih Ada Gunahnya Nun Namanya Idgum Nakis Idgum Yang Menyisakan Sifat Nun May Itu Masuk Hidung Tuga Mew Itu Sengau Masuk Hidung Jadi Menyisakan Huruf Menyisakan Sifat Nun Itu Namanya Idgum Nakis Jadi Jadi Tidak Mew Mew Gak Ada Efek Ke Hidung Mew Tapi Dibikin Masuk Hidung Mew Mew Persen Kemul Mew Itu Namanya Idgum Nakis Masih Menyisakan Nun Kalau Ini Nun Ketemu Nun Idgum Kamil Sudah Tidak Tidak Dihitung Lagi Yang Dianggap Itu Nun Bertasid Yang Ini Nun Yang Ada Guna Min Ni'mah Ini Juga Nun Sudah Nggak Dianggap Namanya Idgum Kamil Idgum Yang Sempurna Benar-benar Pindah Kemim Mim Ma Gitu Jadi Yang Pertama Idgum Diguna Dikumpulkan Dalam Ungkapan Yan Mu Idgum Dibagi Dua Yang Bigunah Ada Kamil Ada Nakis Yang Kamil Itu Ketemu Nun Ketemu Mim Yang Nakis Ketemu Ya Ketemu Waw Syarat Idgum Syarat Idgum Bigunah Itu Ayyakuna Fi Kalimat Harus Si Nun Atau Tanwin Dan Huruf Idgum Yan Mu Itu Harus Ada Pada Dua Kata Gitu Seperti tadi May Ya'amal Man Barang Siapa Ya'amal Yang Mengerjakan May Ya'amal Itu Dua Kata Gitu Ad Dunya Bunyan Gak 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 Boleh Diedgum Sinwan Sinwan Itu Gak Boleh Kenapa Karena Menyamarkan Makna Kalau Diedgum Dwiya Itu Orang Itu Bingung Apa Dwiya Gitu Yang Kedua Idgum Yang Dwiya Gunah dengan tanpa ada gunnah. Yaitu Idgom yang tidak memasukkan sifat nun ke hidung. Ini Idgomnya Idgom kamil. Masuk ke lam, masuk ke rak. Nunnya lafaznya sifatnya, makhrednya hilang sama sekali. Contoh Mirabbik Mirabbik Walakilla yash'urun walakilla yash'urun Nunnya sudah hilang. Ini masalah Idgom. Yang ketiga Al-Qalb. Kalb itu tahwil syiq, merubah sesuatu anwajhihi dari bentuknya. Namanya Kalb. Secara istilah adalah kalbun nunis sakinati tanwina. Jadi mengganti nun sukun jadi tanwin. miman. Diganti jadi mim. Mukfatan. Mim yang diikhfakan. Ma'al gunnah diserti ada gunnah. Diikhfakan itu tidak diidharkan, tidak diidgomkan. Dalam kasus ini ya. Mukfatan disini tidak diidharkan, tidak diidgomkan. Jadi diganti jadi mim. mim. Tidak diidharkan, tidak. Misalnya min ba'adi. Min ba'adi. Tidak diidharkan, enggak. Tidak diidgomkan. Mib ba'adi. Mib ba'adi. Enggak. Tapi di mukfat. Ikhfat. Ikhfat itu dibikin ganti jadi mim. Dan ada gunnah. mim. 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 Ba'adi. Mim. Ba'adi. Kalau madrasah Mesir, dia ada purja. Purja itu ada membuka mulut sedikit. Mim. Mim. Ba'ad. Rabbuhum bidang bihim. Kalau madrasahnya Syam, dia ditutup, ditebak. Rabbuhum bidang bihim. Kita mau pilih yang mana boleh. Misalnya sami'an sami' dibuka sedikit. sami'an basira atau sami'an basira gitu. Jadi boleh pilih salah satunya. lanjutkan. Yang keempat, ikhfah hafiki. Ikhfah hafiki. Dikatakan hafiki itu supaya membedakan dengan ikhfah syafawinti di masalah mim sukun. Ketemu ba'ad. Dan ini ikhfah hafiki. secara bahasa ikhfah itu menutup. As-sat menutup. Secara istilah adalah pengucapan nun sukun dan tanwin dengan sifat antara idhar dan idgoh. Namanya ikhfah. Tanpa tesdib. Kemudian ada gunahnya pada huruf pertama. hurufnya adalah kumpulan dari huruf sif zathana kam jada syakhsun qod sama dum toy ban zid fitu qon bo zalima kalau di kampungan kita menazamkan gitu. Itu huruf-huruf awalnya. tapi secara selain dia itu menyimbolkan huruf-huruf ikhfah dia itu menyiratkan makna juga gitu syair ini. sif zathana sifatilah dirimu kepada sifat sifat-sifat yang terpuji. betapa banyak apa betapa dermawannya seseorang yang dia itu mulia yang betapa dermawannya seorang yang sungguh dia itu orang yang tinggi derajat atau betapa banyak orang yang dermawan gitu derajatnya itu mulia gitu maksud tetap banyak orang yang dermawan derajatnya mulia gitu dan dermawan itu tidak tidak dinilai mesti dengan dengan angka tapi dengan pengorbanan seribu yang misalnya 10 ribunya kata teman saya 10 ribunya tukang beca itu akan lebih besar nilainya dari 1 jutanya pengusaha gitu 10 ribunya tukang beca dia itu sudah 15 ribu penghasilannya dia sudah mengorbankan 2 per 3 misalnya penghasilannya satu hari bisa mungkin 10 juta dia dalam sebulan cuma 1 juta jadi kadang-kadang tidak bisa diukur dengan nilai nominal kedermawan tapi dengan apa namanya dengan pengorbanan itu contoh al-sor nil-ti waktum di ikhva ini dengan dengan alif ada catatan penting ada alif mad ada ikhva non mati atau tanun ketemu roh kalau alif mad tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya huruf sebelumnya tipis misalnya bah ma tipis kalau huruf sebelumnya tebal wo wo po bo ikuti tebal alifnya sedangkan nun itu tebal tipisnya mengikuti huruf setelahnya huruf setelahnya tipis tak misalnya kutum kutum tapi kalau huruf setelahnya tebal al-sor itu bedanya mad sama ikhva sekarang tafhimul gunah ini sudah ada menebalkan gunah jadi kalau di depannya ini ada huruf yang tebal jadi tebal ming kof kan tebal ming bukan ming ming qabl ming tine ming tine tebal ming sol sol tebal tapi kalau tipis kutum kuntum al-insan itu bedanya romu kalwasli rom itu seperti wasol dibaca harokatnya iya iya kena abudu wa iya kena sta'in kena sta'in kena sedikit dibaca kena sta'in kena sta'in tapi orang dekat dengar orang jauh enggak dengaran itu namanya rawm dan itu boleh itu rawm itu berlaku hanya untuk Allah Masuda Ala Sayyidina Muhammad itu ismam eh benar rawm domah sama kas roh ya belakangnya domah sama kas domah sama kas itu rawm itu kalau ismam cuma domah saja iya kena abudu iya kena nasta'in cuma bibirnya aja yang monyong nasta'in jadi kalau orang baca ismam itu enggak tahu ya karena kan melihat orangnya karena misalnya jadi imam enggak 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 tahu karena dia cuma monyongnya aja gitu nah rawm itu seperti wasol dia dibaca harokat nasta'in kalau pelan-pelan nasta'in kalau pelan-pelan gitu dan itu berlaku pada semua akhir ayat yang belakangnya domah ataupun kasroh untuk rawm dan domah untuk ishma terus dan si alif itu ketebalannya mengikuti yang sebelumnya wal-aksu dan ketebalikannya filgunni ulif pada gunah ulif berlaku kalau gunah setelah itu tambahannya kita dapat ilmu tambahan dari pencara seperti itu nah gitu ada pertanyaan saya ustad ya silahkan kalau yang ini yang di surat Yusuf yang lataman itu masuk rawm itu ishma 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 kalau rawm bisa kalau ishma karena domah ya betul jadi aslinya lataman itu kemudian di digom kan nah tetapi sifat domahnya ada lataman itu kalau ishma cuma kita cuma menunjukkan monyongnya bahwa menunjukkan lataman alorong dibaca seperti gharokat lataman lataman seperti gharokat itu harus talaki kalau kita baca sendiri khawatir kurang tepat tapi enggak apa-apa sebagai latihan coba ada lagi pertanyaan tadi yang hurufnya tebal itu gimana itu kadang-kadang kalau lagi tilawah sendiri suka jadi suka salah terlupa gitu ya tentang ketebalannya memang seperti itu kadang-kadang kita seperti itu tapi apa namanya maafun anhu ya dimaafkan karena kan terlupa bukan memang disengaja tersalah nah gitu jadi pokoknya kalau setelahnya ada huruf tebal jadi tebal ang ang kobo zah ruk bukan an ang koh mi sol sol gitu itu seperti itu kadang-kadang Ustadz dalam guna itu ini kalau saya saya sendiri kalau lagi tilawah itu kadang-kadang kan harusnya kayak yang ada ang gitu tapi jadi jadi nun an gitu jadinya kadang-kadang salah gitu Ustadz itu tidak merubah arti tapi mengurangi kesempurnaan bacaan gitu gimana cara ini biar oh ini harusnya dengungnya gini gitu gak jelas nunnya tapi yang ini jelas jadi ikhfanya itu mengikuti makhraj huruf setelahnya jadi kita sudah siap lidah kita di makhraj setelahnya misalnya kalau ang itu pada kop sama kap ang karena lidah kita sudah siap di kap ang kanadamal ang ka ang kok sudah siap di makhrajnya kalau kap dan kok terdengar seperti ang dia lebih jelas kalau tak misalnya apa akrob ya kalau kedengeran ng ng itu karena dekat akrob apa ikhva akrob gitu coba saya nanti merojah lagi ya definisi akrob ausatnya apakah karena tempat makhraj atau karena suara kalau karena makhraj itu cukup jauh ujung lidah sama belakang pangkal lidah jadi dilihat dari huruf setelahnya misalnya fa ang lidah sudah disini sudah disiap fa ang fa fa ta 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 ang ta ku tum jadi lidah itu sudah siap di makhraj sudah siap siap sehingga suaranya tidak persis sama semuanya jadi kalau untuk huruf-huruf yang tebal itu jadi tebal juga ya jadi tebal juga betul istat yunah ada lagi tambahan apa ustad untuk itu ifa yang tebal itu si lidah harus diangkat apa tidak ya posisi lidah diangkat sesuai ketebalan hurufnya kalau huruf itu isti'la ang huruf ta misalnya diangkat ke atas ke belakang itu padahal kan huruf di depan huruf tebal tadi itu kan huruf tipis ustad yang yang mana A itu kan hurufnya tipis kan alif itu alif betul kenapa jadi ngikutin tebal gitu karena terpengaruh atau gimana iya terpengaruh sebelumnya misalnya kita panjangkan huruf bo kan pasti bo bo segitu kan gak mungkin bo ya gitu jadi jadi alif itu selalu ngikutin sebelumnya iya kalau ikhfak ngikutin setelahnya gitu rumusnya oh gitu ya jazak Allah ya aku lagi teman cukup insyaAllah nah mohon maaf kita cukupkan sampai disini karena insyaAllah di masjid setelah tahun sekalian informasi mengadakan kajian pelatihan sholat khusyuh bersama guru kita Ustaz Yajid Kalam jam setengah sepuluh harusnya tapi kita undur jadi jam sepuluh setelah ini kita langsung zoom kalau berkenan untuk gabung dipersilahkan selama sepuluh hari menemani intikap kita ataupun di rumah kita menemani kegiatan di rumah dari setengah sepuluh sampai setengah sebelas atau paling lama jam sebelas insyaAllah dipersilahkan untuk whatsapp infaknya 50 ribu rekamannya ada yang malam kemarin Alhamdulillah ada insyaAllah nanti saya di ujung di ujungnya tertidur saya bangunnya jam 1 jadi kalau itu tertidur insyaAllah sekian Assalamualaikum 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 Assalamualaikum